disini ya wah enak banget Hai guys hari ini kita bakal lihat-lihat tempat belajarnya interpeace ya aku juga bakal banyak nanya sama adminnya interpeace nah sekarang kita langsung aja masuk ke interpeace dan kita tanya-tanya lebih dalam tentang interpeace Oke Mino ya Mino ya dari dari Banten kalau programnya sendiri kita fokusnya ke speaking untuk macam-macam program ini kita berdasarkan durasinya jadi overall semua program itu sama cuma berdasarkan durasinya yang membedakan adalah ketika kita ngambil durasi 2 minggu karena level kita ada per 2 minggu nanti 2 minggu kita dapat satu level satu bulan kita dapat dua level dan nanti yang paling tinggi untuk yang program speaking biasa itu ada 3 bulan 7 speaking itu pendapatnya 6 level nah di atas itu nanti ada yang namanya master speaking itu durasinya 6 bulan selain dapat program speaking dari beginner sampai advance nanti setelah itu diikuti kelas tuve selama satu bulan setelah kelas tuve nanti akan ada job interview kelas job interview dan juga public speaking kemudian diikuti dengan kelas micro teaching jadi ketika lulus nanti akan dapat 3 sertifikat sertifikat bahasa Inggris kemudian sertifikat tuve dan diikuti dengan sertifikat micro teaching berarti itu paling lama 6 bulan paling lama 6 bulan dan kelasnya sendiri kita satu hari itu ada enam kelas semua kelasnya itu full speaking dengan sistemnya tematik jadi selain speaking pasti kita butuh materi untuk menunjang speaking beberapa lembaga tuh kayak ada beasiswa gitu disini ada apa enggak mbak untuk beasiswa biasanya kita sedianya beasiswa tahunan tapi untuk tahun ini beasiswa sudah selesai kemarin di bulan kelasnya adanya disini aja atau ada di tempat lain kelasnya kita ada kelas outdoor di belakang sini gajebo gajebo dan juga di lantai oh ada sampai lantai tiga boleh lihat nggak nanti mbak atas penjelasannya mau lihat kelasnya sekarang boleh nah kita sekarang lanjut ke lantai 2 dan lantai tiga nah ini aku diantar sama mas-mas yang ada di interface ini kita ke lantai 2 ya guys jadi disini di sini itu posisinya ada kem putri gitu dan disini juga ada semacam aula belajar gitu untuk anak-anak kem nah kurang lebih kalau nggak salah disini tuh ada sekitar 8 kamar untuk kem putri kan apa mas pencualnya dimana Oke next kita lanjut ke lantai tiga nah lantai tiga ini ruangan untuk belajar belajar guys jadikan tadi lantai dua untuk kem putri dan lantai tiga itu kelasnya nah ini termasuk kelas baru sih jadi kayak masih tahap pembangunan gitu Oke ini juga kita bisa lihat keluar ya tapi udah dipakai belajar Mas ya kemarin sudah sempat dipakai hmm pesertanya bulan ini banyak ada 100-100 sama ya Oke lanjut sekarang kita bakal ke outdoor klas kata mas-masnya jadi kelas yang sering dipakai itu memang yang outdoor klas gitu guys memang sih tempatnya tuh pas aku lihat parah sih apa ya sejuk terus juga enak aja gitu buat dipakai belajar mantap banget sih jadi mas-masnya mbaknya mbaknya adminnya gitu ya ramah banget dan mau gitu buat ngejelasin semuanya ke aku keren nah sekarang kita lanjut ke outdoor klasnya ya Allah by the way makasih ya mas-masnya baik banget loh udah nganterin aku ke lantai dua lantai tiga dan lihat-lihat untuk outdoor klas review hari ini mantap banget sih Nah jadi tempat ini tuh bukan hanya dipakai buat kelas tapi buat acara-acara juga selalu pakai kelas ini katanya kayak misal ada event-event tertentu pasti kumpulnya di sini sebenarnya aku tuh termasuk sering lewat jalan interpiece ini sih nah udah lama juga pengen nge-review interpiece dan memang baru sampai saat ini mantep banget interpiece untuk gedung-gedungnya untuk ruangan belajarnya outdoor klasnya nyaman banget jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris bisa coba daftar di interpiece ya guys thank you sekali lagi interpiece mantap makasih ya oh iya buat teman-teman yang mungkin mau ke pare dan masih bingung kayak aku tuh ke pare mau les dimana ya sebenarnya masih ragu misal kayak gitu atau kosan di pare tuh dimana aja ya atau apapun itu terkait tentang Kampung Inggris Pare kamu bisa gabung di grup WhatsApp info Kampung Inggris Pare nah linknya itu nanti aku taruh di description box ya guys thank you for watching see you in the next video bye 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 you bye 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 Terima kasih telah menonton!